Anak kemarin saya cek urusan jalan rusak aja ada 7.400. Presiden Jokowi Dodo mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat soal jalan rusak di akun media sosialnya. Menurut Presiden, sedikitnya ada 7.400 titik jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat. Presiden menjelaskan aduan itu disampaikan masyarakat melalui akun Instagram, Twitter, dan Facebook resminya. Sebelumnya, Kepala Negara mempersilahkan warga untuk melapor jika terdapat jalan rusak di daerahnya. Imbun itu disampaikan setelah Presiden meninjau jalan rusak di Lampung beberapa waktu lalu. Hari ini, Rabu 17 Mei, Kepala Negara mengecek jalan rusak yang ada di Sumatera Utara. Menurut Presiden, jalan rusak masih ditemukan di banyak lokasi. Data itu berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR. Di Sumatera Utara sendiri masih ada 260 km jalan nasional yang rusak. Kemudian, jalan provinsi 340 km dan jalan kabupaten atau kota 13.000 km. Presiden Jokowi pun berjanji akan segera memperbaiki jalan rusak di Sumatera Utara paling lambat Juli 2023. Proses perbaikan juga akan dibagi-bagi. Ada yang dikerjakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak, ya ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki. Jadi cross-check kan, sama. Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek di O, ya sama. Iya, kalau kayak gini gak diprioritaskan gimana? Lapangannya memang antara data dan lapangan, gak akan lah beda-beda jauh. Terima kasih telah menonton!